Alhamdulillah Kedatangan JK ke Makassar ini merupakan pertama kalinya sepanjang 2019 dalam rangka merayakan Hari Raya Besar Islam. Sebelumnya, pada Hari Raya Idul Fitri, JK melaksanakan sholat id di Jakarta. JK melaksanakan sholat idul adha di lapangan Karipo Simakassar pada Minggu 11 Agustus 2019 pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Wakil Presiden Yusuf Kalla menyampaikan bahwa dirinya sangat senang bisa kembali ke Makassar untuk merayakan Idul Adha tahun ini. Dalam sambutannya, sebelum sholat id, dirinya juga tak lupa untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua selalu berikan berkata kepada Allah SWT. Dan kita mendoakan semua kepada hari ini juga, hari di mana para jambah haji berada di Arafah. Kita doakan untuk semua menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bersama-sama. Dan tentunya kita mendoakan kita semua, negeri kita, daerah kita, diberkati, diberkati, diberkati Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melaksanakan sholat id, Wapres JK menyerahkan hewan kurbannya secara simbolik kepada panitia Masjid Al-Markas Al-Islami. Selain JK, Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Syuhayb juga menyumbangkan masing-masing satu ekor sapi untuk warga Makassar. Andika Permana Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.